halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini dan hari ini saya bikin putu piring jahe jadi dulu pernah makan putu yang rasa jahe seperti ini rasanya enak banget pun dimakan selagi hangat aromanya wangi, bau jahe, manis dan menghangatkan badan cara bikinnya pun sangat mudah yuk langsung aja kita sisir gula merah boleh juga pakai gula aren apa yang ada aja ya bun yang penting gulanya itu enggak ada sampah enggak ada semutnya gitu bersih jadi kita bisa langsung gunakan ada juga yang pakai gula yang lembek gitu ya bun dicampur pakai tepung itu mungkin untuk yang jualan ya ini karena kita buat makan sendiri jadi kita enggak campur-campur pur langsung gula merahnya yang kita iris-iris seperti ini biar nanti mudah mengisinya ke putu lanjut ini saya parut jahe yang udah dicuci ya tempatnya kebesaran bun namanya juga mau gaya terus ini langsung tambahkan air ya kemudian kita saring dan peras hasilnya itu 200 ml lebih kurang ya bun karena ini kita mau bikinnya tepung beras 250 gram aja nanti oke udah selesai lanjut tambahkan pewarna kuning biar warnanya cerah gitu ya enggak pucat tambahkan garam dan gula untuk resep saya tulis aja nanti di kolom deskripsi ini dimasak sampai mendidih dan matikan lanjut kita sambil mau bikin adonan kita kukus dulu kelapa parut yang di apa beku ya tambahkan daun pandan dan ini selagi panas langsung aja siramkan ke tepung beras diaduk-aduk pakai sendok dulu ya bun karena ini tuh panas banget enggak sanggup pegang nah kalau udah agak dingin baru kita uleni pakai tangan gitu sampai dia tuh jadi adonan yang pekat cuman dia enggak lembek jadi istilahnya ini tuh tepungnya separoh mateng gitu ya tapi jangan terlalu lembek ya bun karena nanti kita sulit untuk menyaringnya seperti ini supaya jadi adonan yang kasar bulir-bulirnya gitu ya nah ini disaring pakai yang kasar ya bun jangan yang halus jadi dia tuh kayak pasir gitu nah ini disaring aja sampai selesai sampai habis dan seperti ini bun hasilnya bulir-bulirnya kayak pasir gitu ya atau gula pasir deh nah ini langsung masukkan ke cetakan yang udah saya olesi minyak ya karena enggak ada cetakan bambu jadi makanya dikasih nama putu piring karena enggak ada cetakan bambunya kasih isian gula merah kemudian rapikan dan kelapanya tadi udah mateng tinggal kita keluarkan lanjut kita kukus ya jadi karena adonannya ini tuh udah setengah mateng jadi kita mengukusnya sebentar aja bun 5 menit sampai 10 menit gitu udah mateng ya karena dia tipis terus udah hampir mateng juga tadi adonannya nah ini jangan lupa pakai cancer bed biar nanti uapnya itu enggak jatuh ke putunya buat yang punya cetakan dari bambu bagus juga ya terus kelapanya ini saya tambahkan gula pasir yang agak banyak ya biar nanti rasanya tuh manis bukan garam ya bun dan ini udah mateng lanjut kita kukus lagi yang lainnya nah ini diratakan lagi baru kita kukus dan alhamdulillah putu piring jahenya udah mateng semua bun tinggal ditaburi pakai kelapa yang tadi udah kita kasih gula pasir dan itu rasanya enak banget dimakan selagi hangat ya memang enak banget tapi kalau udah dingin dijamin udah beda rasanya jadi makanlah selagi hangat atau kalau udah terlanjur dingin bisa dipanasin lagi ya bun nah kelapanya ini insya Allah awet karena udah kita kukus tadi alhamdulillah putu piring jahenya udah selesai untuk resepnya saya tulis aja di kolom deskripsi cobain ya bun sebab ini tuh enak banget serius wangi jahenya itu nendang banget kayak wedang jahe ya oke deh terima kasih udah nonton video saya sampai selesai semoga resepnya bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye 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 selamat menikmati